Sudah sebanyak 22 rumah warga di desa Labuan Amas, kecamatan Bumi Maknur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mengalami kerusakan yang cukup berat akibat tertimpa angin puting beliung. Menurut keterangan warga, kejadian angin puting beliung yang merusak puluhan rumah ini bermula saat hujan turun melanda pemukiman desa Handel Labuan Amas. Seketika itu juga angin kencang dan hujan yang menggulung berwarna putih dari arah utara langsung menerjang kawasan pemukiman warga. Dari 22 rumah yang terdampak angin puting beliung, 3 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah hingga mencapai 90 persen. Beruntung dalam musibahnya diada korban jiwa. Setelah kejadian puluhan anggota bagian penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tanah Laut pun disiagakan, serta dari pihak desa dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Bumi Maknur melakukan pendataan terhadap para korban untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dari dina sosial. Musibah angin puting beliung sendiri bukan yang pertama kalinya terjadi di desa Handel Labuan Amas. Sebelumnya pada tahun 2013 juga terjadi musibah yang sama. Dari Tanah Laut, Zainal Abidin, kontributor TSI di Kalimantan Selatan.